Bupati Persisir Selatan Hendra Joni menyerahkan bantuan Stimulan Perumahan Swadaya ke 305 Kepala Keluarga di Kecamatan Koto 11 Tarusan Kepulauan Pesihatan Sumatera Barat Bantuan tersebut diserahkan melalui buku tabungan sebagai wadah penyeluruhan bantuan tersebut Masing-masing Kepala Keluarga akan disektor anggaran sebesar Rp17,5 juta ke buku tabungan mereka Selanjutnya digunakan untuk keperluan pembangunan rumah dari tidak layak menjadi layak Sepanjang tahun ini terdapat sekitar seribu Kepala Keluarga di daerah itu Yang mendapat bantuan serupa dan buku tabungan telah diserahkan secara bertahap Bupati Hendra Joni menargetkan jelang Februari 2021 pada saat masa jabatan Sebagai bupati habis seluruh rumah tidak layak di daerah tempat bisa dientaskan Jumlah rehabilitasi rumah tidak layak di daerah tempat oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun ini mengalami peningkatan dibanding 2017 yang hanya 60 unit Rumah tidak layak saja sementara pada 2018 jumlah rumah layak yang direpetisi mengalami kenaikan hingga mencapai 2035 unit Rp11.500.000, ya langsung ke BNI, nanti BNI yang akan membangunkan semua itu tim lapangan, itu yang butuh putih tim lapangan semua Jadi masyarakat yang menerima ini nanti tinggal terima bersih Tadi saya tanya ada listriknya bu, enggak katanya, ada WC, enggak Mungkin dengan uang itu enggak cukup, nah kita nanti akan berusaha untuk mengasih itu lagi nanti Termasuk kamat sama wali negari untuk menganggarkan itu nanti Mudah-mudahan nanti ada listrik, rumahnya layak, ada WC, jadi rumah sehat semua nanti Adikampai melaporkan dari Pesisi Selatan Terima kasih telah menonton!